Di zaman yang serba canggih ini, apapun yang dilakukan pasti tak akan jauh dengan yang namanya teknologi. Saat ini pembangunan sebuah jalanan juga sudah berkembang pesat dengan menggunakan alat konstruksi yang canggih, sehingga membuat pekerjaan jalanan lebih cepat dan efisien. Sama halnya dengan beberapa alat konstruksi jalan berikut ide. Lantas, alat apa saja kah itu? Langsung saja, berikut ini adalah 10 teknologi canggih alat konstruksi jalan. Road Roller Jika mau lihat sebuah mobil yang berjalan tanpa pengemudi, mungkin sudah sering kita lihat di beberapa film kali ya. Tapi mobil kali ini nyata dan bisa kalian jumpai di China, di mana kehadiran teknologi cerdas buatan perusahaan industri mesin asal China, XCMG, yang berhasil membuat sebuah kendaraan otonom yang mampu memperbaiki jalanan tanpa bantuan supir. Sebab kendaraan ini sudah dibekali dengan aturan Sistem Beido Satelit Positioning Reverence Station. Sepuluh armada road roller XCMG ini juga pernah melakukan perbaikan di jalan tol Nanjing ke Shanghai. Selain itu, XCMG juga menerapkan teknologi radar pengukuran ketebalan pada asfal. Teknologi yang disematkan juga mampu memberikan dasar yang cukup akurat untuk mengontrol real-time dari ketebalan fapping dan meningkatkan akurasi dan kualitas konstruksi. Jadi, asfalnya bisa rata deh. Asphalt Paper Asphalt Paper atau Asphalt Finisher Merupakan alat yang digunakan untuk mencampurkan campuran asfal yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, asphalt paper ini akan menyebarkan asfal, lalu meletakkan dan meratakan material tersebut pada tempat yang akan di asfal. Hebatnya lagi, alat ini akan secara otomatis mengatur ketebalan, lebar, dan permukaan rata jalan. Sebab terdapat skrit yang ditarik oleh asphalt paper ini, sehingga lebar dan ketinggian asfal juga dapat diatur. Bridgen Cold Mailing Machine Pengerasan asfal atau beton dapat dilakukan menggunakan alat yang satu ini. Bridgen Cold Mailing Machine ini juga merupakan alat konstruksi jalan yang digunakan sudah di berbagai negara. Sistem kerja mesin ini juga sangat efisien dan cepat. Mesin ini juga secara otomatis mampu menciptakan dasar asfal yang rata dengan ketebalan yang sama. Selain itu, Bridgen Cold Mailing Machine ini juga sudah dilengkapi dengan unit roda yang nantinya akan mengerjakan pada area kecil. Mesin ini juga memiliki konveyor pelepasan hidrolik lipat. Pada bagian bawah, terdapat rotor penggilingan yang kuat dengan menggunakan sistem alat HD22 yang mampu menggali hingga kedalaman 200 mm dengan lebar seribu. Dan untuk mengendalikan mesin ini, para pekerja akan mengendalikannya melalui sistem joystick. Asphalt Page Truck Truk yang satu ini dapat menambal jalan yang berlubang dengan sangat cepat. Truk asal franchise ini juga dapat dikendalikan menggunakan remote control. Selain itu, penambalan jalan juga tidak melibatkan banyak pekerjaan. Sebab setelah truk ini mengisi jalan yang berlubang dengan asphal, pekerja hanya perlu meratakan asphal tersebut. Truk ini juga dapat mengaspal trotoar, bahkan di jalan yang susah untuk dijangkau truk besar. Kalau kayak gini sih namanya, hidup tenang, kerja pun lancar. RPS Sixth Road Printer Jika biasanya pemasangan paving dilakukan dengan waktu yang cukup lama, hal ini pasti akan berbeda jika menggunakan RPS Sixth Road Printer. Dengan menggunakan alat konstruksi ini, para pekerja hanya akan berdiri dan menyusun batu batas saja, tepat di bagian belakang mesin. Sementara mesin akan terus berjalan mundur, dan batu pun mulai tersusun dengan rapi. Selain itu, mesin ini memiliki beberapa tipe susunan batu, jadi model pavingnya itu bisa diatur gitu loh. Hal lain yang membuat alat ini bisa memangkas waktu pengerjaan adalah, karena alat ini memiliki lebar cetak sebesar 1 meter sampai 6 meter. Jadi tinggal susun batunya saat set set set, Hmm, jadi deh! Infrared Asphalt Infrared Asphalt merupakan alat canggih yang melibatkan teknologi inframerah untuk memanaskan aspal yang akan diganti menjadi aspal yang baru. Awalnya, aspal akan dibersihkan terlebih dahulu untuk membuang agregat yang lepas. Setelah itu, aspal pun akan dipanaskan hingga 325 derajat selama 10 menit menggunakan infrared aspal ini. Kemudian, sisa aspal tersebut akan didaur ulang kembali menjadi aspal yang baru. Memasuki tahap finishing, aspal akan dipadatkan dengan vibratory roller multi-tone atau vibratory plate. Dengan menggunakan alat yang satu ini juga akan memberikan banyak manfaat, seperti salah satunya menghemat budget. Sebab pekerjaan ini dilakukan hanya dengan beberapa bahan baku saja. P5-1 Person Pitcher P5-1 Person Pitcher merupakan alat konstruksi jalan yang dikontrol menggunakan joystick untuk menambah jalan yang berlubang. Mesin ini juga dapat dikerjakan oleh satu orang saja, sebab mesin ini dapat menambah lubang secara cepat dan mudah. Sistem pengendalian mesin ini juga ada pada joystick, sehingga pekerja hanya akan menekan tombol yang ada pada joystick. Dan untuk menambah jalan yang lubang, mesin ini memiliki sistem multifungsi yang sudah termasuk dalam pembersihan aspal, pengisian aspal, hingga pelapisan yang sudah menjadi satu dalam sistem tersebut. Mesin ini juga sudah dilengkapi dengan layar monitor mengenai tingkat campuran aspal. Selain itu, mesin ini juga mampu membawa 309 galon aspal. Tanki mesin ini juga sudah dilengkapi dengan sistem preheat untuk memanaskan aspal secara otomatis. Nah, kalau serba otomatis begini kan, para pekerja juga bisa sedikit menghemat tenaga. GOMACO 4400 GOMACO 4400 merupakan mesin yang digunakan untuk membuat sebuah separator. Mesin yang diproduksi oleh GOMACO Corporation ini juga sudah didesain dengan rangka sleep forming pada sisi kanan dan kiri. GOMACO juga memiliki sistem pemasangan cetakan bernama Barrier Hook & Go, yang berfungsi untuk pemasangan cetakan penghalang setinggi 1 meter di kedua sisi. Cetakan penghalang GOMACO sendiri dirancang untuk getaran dan konsolidasi material yang tepat dengan baja tahan karat untuk hasil akhir yang superior. Selain itu, mesin ini juga sudah dilengkapi dengan auger seri 4400 dengan pitch dan kecepatan yang dirancang khusus untuk mengangkut beton dengan selam rendah. Steam Contour 700 Steam Contour 700 merupakan alat yang digunakan untuk membuat garis jalan. Dengan Steam Contour 700 ini, mampu membuat garis jalan hingga sepanjang 1 km hanya dalam hitungan menit saja. Cat yang digunakan oleh alat ini juga merupakan cat premium yang mudah mengering. Jadi bukan cat biasa ya guys. Selain itu, alat ini juga dapat dikendalikan menggunakan remote control. Jadi kalau pakai alat ini, nggak ada lagi penampakan orang yang bongkok sambil dorong-dorong kuas roll. Pinggang pekerja jadi almon dari encok deh. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Thank you, update lovers. Terima kasih telah menonton!